Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Supri Saking Pocok Kali ini kita mengerjakan yaitu untuk modul shaft ya Tipenya ini, tiba berapa ini ya Seperti ini untuk cover depannya Di penjelasan awal kita akan mencoba melakukan Ya, pengecekan resistansi daripada Ini drain pump, nanti kita Setelah kita dapatkan videonya sendiri ya Drain pump, motor drain, motor inlet Motor drain dan juga lampu ini Oke ini sederhana tapi nanti akan Berguna ya Pengecekan resistansi ya Kita akan nilai resistansinya Perhatikan ya Resistansi untuk drain pump Ini drain pump adalah 242 Ohm Motor drain Ini 8 Kilo Ohm Untuk drain ya Jadi nilainya beda Dan drain pump Ini untuk motor drain juga 12 Kilo Ini 8 Kilo 12 Kilo Untuk water inlet 4 Kilo Ohm 4 Kilo Ohm Untuk lampu ya Lampu 263 Untuk lampu 263 Ohm Ini tadi 242 Ohm Mendekati ya Jangan mendekati Oke Seperti itu nilai resistansinya Ini nanti ada hubungannya dengan Pengecekan modul di luar unit ya Ini saya mencerahkan pengecekan modul di luar unit Jadi ini untuk sub Jadi ini nilai resistansi tadi Misalnya ini drain pump gitu ya Ini drain pump Drain pump tadi ini 242 Ohm Kalau diganti dengan nilai yang berbeda Yang jauh Nanti akan modul error Pertama itu ya 242 Ohm Diganti dengan yang 8 Ohm Untuk drain pump Nanti akan error Modul akan error Oke Kalau diganti dengan lampu Ini tadi Mendekati ya Ini bisa ya Diganti dengan lampu Bisa Oke Drain pump Diganti untuk pencobaan Diganti lampu Bisa Tapi diganti Menggunakan motor drain Modul akan error Dan juga selanjutnya Untuk water inlet ya Water inletnya kan Mesin cuci seperti ini ya Seperti contoh ini Nilainya tadi Sekitar 4 Kilo Ohm ya Kalau ini diganti lampu 4 Kilo Ohm Diganti lampu yang Nilainya Ini 262 Ohm Nanti modul Akan error juga ya Ini modul subnya Karakternya unik Jadi Water inlet Ya harus dipasang Water inlet Ataupun Dipasang Yang resistansinya Merdekati ya Oke bagaimana Kalau dipasang Lampu ini Akun lampu itu ya Dia akan Error Ya Ini sangat sederhana Tapi ini penting sekali ya Dalam Mencoba Modul di luar unit Harus diperhatikan Nilai resistansinya Mengapa? Karena ada Rangkaian Empan balik Untuk Beban Nilai bebannya Di modulnya Jadi kalau Drain pumpnya Tadi 242 Ohm Diganti Dicobat Menggunakan Yang motor inlet Nilainya 4 Kilo Sangat beda sekali Nanti akan error Begitu juga Sebaliknya Sebaliknya Water inlet yang nilainya 4 Kilo Diganti dengan Drain pump Ataupun Lampu Yang nilainya Sekitar 300 Ohm 200 Ohm Nanti juga akan Error Sudah saya Saya coba Jadi Kalau teman-teman Tau Saya buat Maksudnya kan Sebaiknya Dipasang yang aslinya Oke Kemudian Kita Base adalah Ini Ini warna Untuk Water levelnya Seperti ini Biasanya Mungkin ada yang Putus Biasanya Gimana Seperti ini Ini pink Ini babu Putih Dan merah Seperti ini Disini Untuk Thermistor Thermistor Eater Karena Tidak Dibuah Aslinya Ini Saya Kasih Beban 10 Kilo Sebagai Kilo Oke Normal Untuk Ini Untuk Soket Doorlock Seperti itu Oke Ini Water level Ini Drain Doorlock Water inlet Motor Thermistor Oke Seperti itu Jadi Dalam Pengujian Di Luar Unit Ini Sangat Diberhatikan Sekali Untuk Nilai Resistansi Dari Bebannya Kalau Water inlet 4 Kilo Oke Dikasih Ini Dikasih Lampu Ini Error Untuk Modul Ini Ada Beberapa Tipe Mesin Cuci Yang Bisa Dikasih Lampu Bisa Normal Untuk Pengujian Tapi Kalau Terlalu Lama Maka Lampu Nanti Teriaknya Bisa Pecah Teriak Untuk Inlet Mengapa Karena Nilai Resistansinya Untuk Lampu Terlalu Kecil Kalau Kalau Mencoba Teriak Inlet Dan Bisa Itu Sebentar Yang Bagusnya Maka Resistansi Yang Sesuai Dengan Water inlet Yaitu Sekitar 4 Kilo Ohm Nanti Akan Aman Diteriak Oke Seperti Itu Seperti Itu Penjelasannya Jadi Dengan Mengetahui Nilai Resistansi Resistansi Drain pump Resistansi Water inlet Nanti Akan Memudahkan Dalam Pengerjaan Jadi Pertama Kita Cek Dulu Resistansi Drain pump Berapa Karena Kalau Ritansi Berubah Itu Nanti Juga Akan Bisa Menyebabkan Error Misalnya Tadi Ini Drain pump Yang kita Pasang Drain pump Sedangkan Water inlet Yang kita Pasang Lampu Itu Ini Juga Error Di Water inlet Harus Pakai Water inlet Dan Drain pump Harus Pakai Drain pump Ini Resistansinya 4 Kilo Untuk Water inlet Terrain pump Sekitar 200 Ohm Seperti itu Jangan Sampai Kebalik Balik Karena Ini Sederhana Tapi Kalau Kalau Salah Penggunanya Bisa Tidak Selesai Selesai Pekerjaannya Dikira Modulnya Error Atau Bagaimana Tapi Ternyata Hanya Penempatan Dari Beban Yang Bermasalah Dalam Dalam Proses Pencobaan Di Luar Unit Kalau Kita Tiup Di Water Level Yang Seperti Ini Ada Dua Level Saklarnya Saklarnya Pertama Dia Bunyi Kemudian Ditiup Lagi Kemudian Baru Saklarnya Kedua Pada Waktu Pengujian Pencucian Yaitu Pada Waktu Water Inlet Nyala Kiri Dan Kanan Ini Niup Hanya Sampai Yang Level Pertama Ditiup Pertama Langsung Ditutup Ini Walaupun Ini Inlet Masih Getar Ini Tidak Usah Ditiup Lagi Langsung Dituk Seperti Itu Jadi Tidak Usah Ditiup Terus Walaupun Ini Getar Nanti Akan Berarti Sendiri Kalau Ditiup Terus Nanti Drennya Akan Begitu Tiupan Di Di Saklarnya Yang kedua Nanti Drennya Akan Selan Ya Ini Berhubungan Nanti Yaitu Dengan Sirkulasi Di Tabung Karena Kita Tidak Menggunakan Tabung Kalau Meniup Cukup Di Yang Punyi Satu Di Water Level Oke Seperti Itu Ya Oke Seperti Itu Ya Penjelasannya Jangan Capai Salah Beban Ya Semoga Bermanfaat Dan Dapat Mauna Bawasan Terima Kasih Telah Menyikikan Video Kami Selanjutnya Madal Dapat Berk Terima kasih.